Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Bunda Desi Halo anak-anak bunda yang soleh dan soleha Hafiz Hafiz Zoh Bintangnya ayah bunda yang cantik dan ganteng Apa kabarnya para malaikat kecil bunda hari ini Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Ceria, bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Amin Kita berdoa dulu ya teman-teman sebelum kegiatan Doa sebelum kegiatan Bismillahirrohmanirrohim Robbi Zibni Ilman Warazukni Fahma Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan pertinjikanlah kecerdasanku Amun Are you ready? Playing with Bunda Desi Bermainnya kali ini bersama ayah dan bunda di rumah ya teman-teman Baiklah teman-teman Sebelum kita lanjut ke kegiatan setra Bunda Desi akan menginformasikan kepada teman-teman tentang materi kita di minggu ini Alhamdulillah di minggu ini teman-teman boleh belajar tentang syarat sah sholat ya teman-teman Syarat sah sholat Jadi apa saja ya kira-kira yang menyebabkan sholat kita itu sah dan diterima oleh Allah ya Nah teman-teman boleh dengarkan bunda Yang pertama yaitu adalah syarat sah sholat yang pertama Yaitu adalah masuk waktu sholat ya Jadi teman-teman boleh melaksanakan sholat ketika sudah masuk waktu sholat Misalnya ketika sholat subuh berarti masuk waktu sholat subuhnya yaitu ketika ada azad subuh Teman-teman nanti boleh langsung sholat subuh ya Dan begitu pun dengan sholat lima waktu lainnya ya atau sholat-sholat sunnah yang lain Nah teman-teman juga boleh sholat di awal waktu ya teman-teman Terus juga boleh berjamaah bersama ayah dan bunda Lalu syarat sah sholat yang kedua yaitu adalah Suci atau bersih dari hadas kecil dan hadas besar Nah apa itu hadas kecil? Hadas kecil yaitu kotoran ya teman-teman Jadi teman-teman nanti harus bersih badannya Harus bersih dari segala macam kotoran ya teman-teman Lalu syarat sah sholat yang ketiga yaitu adalah Suci atau bersih dan bersih badan pakaian dan tempat ya teman-teman Jadi badan kita harus bersih ya teman-teman Terus juga bajunya dan tempat untuk melaksanakan sholat sendiri Harus bersih dari segala macam kotoran Nah lalu yang keempat yaitu adalah menutup aurat ya teman-teman Untuk wanita sendiri yaitu adalah teman-teman harus pakai mukena ketika sholat Jadi yang boleh terlihat adalah hanya wajah dan penampak tangan ya teman-teman Lalu yang kelima atau syarat sah sholat yang kelima yaitu adalah menghadap kiblat ya teman-teman Yaitu biasanya untuk di Indonesia sendiri Kiblatnya biasanya berada di barat ya atau sebelah barat ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman Nah itu tadi materi kita hari ini teman-teman Nanti teman-teman boleh mengulanginya ya Baiklah teman-teman kita langsung saja ke kegiatan sentra ya Kira-kira hari ini kita akan bermain di sentra apa ya Siapa tahu hari ini kita akan bermain di sentra apa Hari ini kita akan bermain di sentra bahan alam Kira-kira permainan apa saja ya yang akan kita laksanakan di sentra bahan alam ini Teman-teman boleh dengarkan bunda ya Kegiatan kita di sentra bahan alam ini yaitu adalah yang pertama Nanti teman-teman boleh simulasi tsunami Nah tsunami itu adalah salah satu bencana alam ya teman-teman Ketika air laut meluap ke daratan dalam jumlah yang besar ya teman-teman Nah untuk lebih jelasnya nanti ada di video bunda ya Lalu kegiatan kita yang kedua yaitu adalah Teman-teman boleh menulis bahan-bahan yang teman-teman gunakan Ketika membuat simulasi tsunami ini ya Nah itu tadi kegiatan kita di sentra bahan alam ini ya teman-teman Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman boleh perhatikan Dan lihat video dari bunda desi Halo teman-teman semuanya Hari ini bunda akan mencoba menunjukkan ke teman-teman semuanya Tentang simulasi tsunami ya Tsunami itu apa ya Siapa tahu apa itu tsunami Tsunami ya itu adalah Gejala alam yang biasanya disebabkan oleh pergeseran lempengan Nah pergeseran ini biasanya terlalu besar ya teman-teman Yang menyebabkan terjadinya air laut meluap ke daratan Nah biasanya di dalam air laut itu ada lempeng ya Di dasar laut itu ada lempengan Nah lempengan itu sendiri biasa bergeser setiap harinya Namun pelan, sangat pelan sekali Sehingga tidak menyebabkan apa-apa Namun ketika lempengan ini bergeser dan tertabrakan dengan sangat kencang Nanti itulah akan terjadi tsunami ya Dan ketika terjadi tsunami itulah air laut akan meluap Ini yang sangat besar ya teman-teman Nah itu tadi Jadi tsunami terjadi karena ada Itu bukan antara Dua lempeng yang sangat besar ya Bertabrakannya sangat kencang Jadi menyebabkan air laut meluap ke daratan Nah untuk lebih jelasnya Nah teman-teman bisa lihat disini Untuk simulasi tsunami Bunda sudah menyiapkan bahan-bahan Yaitu adalah disini ada wadah Wadah seperti ini Nah teman-teman Nanti boleh juga menggunakan wadah lainnya di rumah Nah bunda disini Untuk lempengannya menggunakan Balok kayu ya teman-teman Atau benda-benda berat Nah nanti teman-teman jika tidak ada balok kayu Teman-teman boleh menggunakan batu Atau benda berat lainnya ya Nah nanti jika Kedua balok ini bertabrakan Akan menimbulkan tsunami Namun coba teman-teman lihat Jika bertabrakannya sangat pelan Tidak akan menimbulkan apa-apa Namun jika bertabrakannya sangat kencang Nanti akan menimbulkan tsunami Nah seperti ini ya teman-teman Nah jika dua lempengan Bertabrakannya sangat pelan Maka tidak menimbulkan apa-apa Seperti ini Namun jika tabrakannya sangat kencang Maka Akhir akan meluap Seperti ini Meluap ke daratan Nah inilah Yang dinamakan tsunami ya teman-teman Lihat airnya meluap ke daratan Nah itu tadi teman-teman Simulasi tsunami yang sudah kita laksanakan Nah jika Semoga saja tsunami Tidak akan terjadi Di sekitar kita ya teman-teman Atau jika itu terjadi Teman-teman boleh segera Menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi ya Dan berdoa Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya ya teman-teman Teman-teman boleh perhatikan Alhamdulillah Materi kegiatan dan video kegiatan sentra Sudah Bunda Risi sampaikan Silahkan teman-teman Bermain bersama ayah dan Bunda di rumah ya Bunda tunggu foto dan video Dari teman-teman semuanya Semangat ya teman-teman semuanya Semoga Allah memberikan kemudahan Kepada teman-teman dan ayah Bunda Dalam melaksanakan kegiatan Bermain dan belajar di rumah ya Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye bye See you on the next video Sub indo by broth3rmax